3, 2, 1, mulai Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Dinda Kaskus Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Kasvia Kusumyati Jadi disini, seperti judulnya, saya akan menjelaskan tentang Gaya kepemimpinan Bang Si Hyuk Pidenim Nah, Bang Si Hyuk itu sendiri adalah CEO dari perusahaan musik di Korea Selatan Yang dinaungi oleh boy band Korea yang bernama BTS Atau Bang Tan Sonyon Dan atau Beyond The Scene Sebelum saya memasuki materi itu, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Jadi, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi Selanjutnya, beberapa pendekatan kepemimpinan Yang pertama, pendekatan trite atau pendekatan sifat Pendekatan trite ini menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang dia memang terlahir sebagai seorang pemimpin Jadi, mulai dari sifat-sifatnya, mulai dari awal, dia sudah menunjukkan kalau dia itu cocok untuk dijadikan seorang pemimpin Yang kedua, pendekatan perilaku atau behavior approach Pendekatan ini menjelaskan lewat gaya kepemimpinannya Gaya kepemimpinan menurut si Agan sendiri dibagi menjadi lima Yaitu, yang pertama Otokrasi Militeristik Patenalistik Karismatik Dan Demokratik Apa itu semua? Otokrasi Otokrasi adalah kepemimpinan yang cenderung otoriter Contoh dari kepemimpinan ini adalah Gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Presiden Korea Utara Yang kedua, yaitu Militeristik Seperti namanya, yaitu militer Sistem perintah, penggunaan pangkat dan jabatan, disiplin tinggi Contohnya, seperti kepemimpinan di militer Yang ketiga, yaitu paternalistik Paternalistik ini dari lingkup tradisional Pemimpin adalah orang yang dituakan Nah, biasanya hal ini terjadi di organisasi kepolitikan Di mana orang muda jika mengambil keputusan dianggap lebih sok tahu Dan orang tua lebih dituruti perkataannya Namun, akhir-akhir ini Di politik sudah banyak anak muda yang bisa bersuara Yang keempat, yaitu karismatik Nah, karismatik ini berdasarkan daya tarik Dan pengikut yang banyak Nah, contohnya itu Seperti, kayak misalnya nih ya Seorang selebgram Pasti, dia itu perkataannya akan mudah dipercaya oleh masyarakat Karena dia memiliki pengikut yang banyak Kemudian, yang terakhir adalah Demokratik Demokratik ini adalah gaya kepemimpinan yang sangat digemari oleh sebagian orang Karena gaya kepemimpinan ini lebih memanusiakan manusia Contohnya, contohnya ini adalah gaya kepemimpinan bangsi Hyuk Pedenim Dilihat dari gaya kepemimpinan bangsi Hyuk Pedenim ini Dia cenderung membebaskan artis di bawah naungannya Untuk berkarya sesuai gaya mereka sendiri Kita lanjut Pendekatan Pendekatan yang ketiga Yaitu Pendekatan pengaruh kekuasaan Pendekatan ini menganggap bahwa mereka yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi Akan memiliki peluang menjadi pemimpin lebih besar Contohnya nih ya Contohnya Seseorang yang sudah pernah menjadi gubernur Akan berpeluang lebih besar menjadi presiden daripada orang awam Yang tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya Yang keempat adalah pendekatan situasional Pendekatan ini menjelaskan bahwa seseorang dapat lahir menjadi pemimpin Ketika ia dihadapkan oleh keadaan yang mendesak Nah keadaan yang mendesak ini seperti apa? Keadaan yang mendesak ini seperti misal dia berada di satu masalah Nah dia itu diharuskan untuk menyelesaikan masalah itu tadi Jika dia berhasil menyelesaikan masalah itu dengan baik Maka bisa jadi dia bisa dikatakan seorang pemimpin Oke Akhirnya kita akan memasuki judulnya Yaitu Gaya Kepemimpinan Demokratik Bang Sihuk Bedenim Yang pertama Bang Sihuk Bedenim cenderung membebaskan artis di bawah naungannya Untuk berkarya sesuai gaya mereka sendiri Dan perusahaan pun tidak memaksa target yang akan dicapai oleh artisnya Tapi lebih meminta pendapat mereka sendiri Contohnya ya Contohnya Kalau tidak salah Kalau salah mohon komentar di bawah Jadi Bang Sihuk itu pernah bilang Pernah ditanyai Kalau Pernah ditanyai mengenai mixtape yang akan dirilis oleh Suga Nah Bang Sihuk Bedenim ini menjawab Jika Suga tidak siap untuk merilis mixtapnya Maka perusahaan tidak akan merilis mixtape tersebut Jadi Bang Sihuk Bedenim ini tidak memaksakan kehendak orang lain Jadi lebih memperdulikan perasaan artisnya itu tadi Yang kedua Yaitu Beliau cenderung fokus menggapai tujuannya Ketimbang menanggapi haters yang ujung-ujungnya pun akan membuang-buang waktunya Contohnya saja Akhir-akhir ini Jungkuk member BTS kan Terlibat kasus Yang sangat menggemparkan Dan Banyak orang-orang yang mehujat Jungkuk kan Nah Big Hit Entertainment sendiri Tidak ambil pusing akan masalah itu Dan setelah konfirmasi pun Big Hit Entertainment sudah Tidak mempersalahkannya Dan langsung mengeluarkan konten-konten yang menghibur ARMY Yaitu penggemar BTS Yang ketiga Beliau dianggap memanusiakan manusia Sikap ini terbukti dengan adanya kedekatan antara Bang Sihuk Bedenim Dan artis-artis di bawah naungannya Seperti contohnya Mempunyai hubungan yang sangat dekat Jadi Artis di bawah naungannya Dan kru-kru-nya tidak merasa tertekan Alhasil Artis di bawah naungannya itu Malah Berusaha semaksimal mungkin Untuk meningkatkan nama baik Big Hit Entertainment Hal ini terbukti dari kerja keras Yang dilakukan oleh boyband BTS Yang berhasil membawa musik Korea Selatan Sampai dikenal lebih luas Sampai bisa masuk nominasi Billboard Dan memenangkannya Idle Group Bang Sosyen Idle Group Dillboard Sosyen Sosyen Dillboard Sosyen 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 I don't know why I'm gonna do this But I'm going to admit I've never heard of them before today How you job it? Yes, I mean One of the prevailing notions of Kpop Is that it's factory manufacturing music Which is true to large extent But BTS is special Because a lot of members Actually do produce their music And love is authentic presentation of the self And how we represent young people Selain artisnya Staff yang bekerja di Big Hit Entertainment Juga bisa dibilang orang yang kreatif-kreatif Dan selalu meningkatkan kualitas Dan potensinya Contohnya saja nih ya Ketika membuat album BTS Staff Big Hit Entertainment Mereka memunculkan inovasi Seperti membuat sebuah karya yang sangat unik Sehingga Menimbulkan teori-teori Yang dapat dipecahkan oleh penggemar BTS Dan hal itu merupakan sesuatu yang berbeda dari agensi lain Dan membuktikan bahwa kualitas SDM mereka sangat terbaik Jadi Kamu itu harus bisa mencintai dirimu sendiri Sebelum kamu bisa mencintai orang lain Dan kamu harus bisa menjaga diri sendiri Sebelum kamu bisa menjaga diri orang lain Nah sama dengan kepemimpinan Kamu harus bisa memimpin dirimu sendiri Sebelum kamu bisa memimpin orang lain Jalan-jalan makan ikan pari Sekian dan terima kasih Bye-bye Jangan lupa subscribe, like, dan komen Bye-bye Bye-bye Bye-bye